Halo teman-teman selamat berjumpa kembali di channel saya di video kali ini saya mau berbagi resep yang sangat simple dan bahannya pun mudah didapat ini saya pakai B2 ya teman-teman bagi yang gak makan B2 bisa pakai sayap ayam resepnya ini sangat enak guys pakai bumbu yang sama check it out nah ini bahan-bahannya ada daging ini bisa diganti dengan sayap ayam ya terus ada yinsai kita ambil batangnya aja ada bawang merah 2 buah bawang merah, bawang putih, 3 buah bawang merah, 2 buah bawang putih, terus marica bisa juga pakai marica bubuk ya guys oke dagingnya kita lap-lap kering seperti ini kita lap sampai kering ya guys kemudian kita ketuk-ketuk seperti ini agar dagingnya nggak alat dagingnya lembut kalau kita udah ketuk-ketuk seperti ini guys dia akan dagingnya nanti akan lebih lembut terus rasanya gurih karena bumbu-bumbunya meresap ke dalamnya nah ini semuanya kita buat seperti ini kemudian ini sudah selesai kemudian kita bumbuin ya guys kita siapin bumbunya dulu ini bawang merah, bawang putih, yinsai, daun selidri ya kalau di Indonesia ya kalau di Indonesia itu daun selidri tapi beda rasa baunya ada beda sedikit tapi sama aja sih menurut saya sekarang kita haluskan tambahannya gula jawa ya guys kalau nggak ada gula jawa bisa juga pakai gula merah ini aku pakai gula jawa nah sekarang waktunya kita bumbuin kita pindahin dulu ya guys soalnya piringnya nggak muat kalau waktu kita bumbuin kita masukkan bawang merah bawang putih yang kita sudah haluskan kemudian marica yang kita juga sudah haluskan selidri gula jawa tambahkan minyak ikan ya guys kurang lebih 2 sendok makan kemudian kita tambahin kecap hitam kecap hitam kemudian kita aduk-aduk kita campur tangan saya sudah cuci ya guys kemudian kita aduk-aduk nah ini seperti ini tangan saya sudah cuci bersih jadi aduknya pakai tangan ya guys nah kita aduk-aduk seperti ini supaya bumbunya merata nah ini bumbunya sudah merata nah ini seperti ini guys setelah bumbunya sudah merata tapi ada yang kelupaan guys kita tambahin apa ini sesame oil minyak wijen supaya lebih mantap nah setelah itu kita biarkan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam nah setelah itu saatnya kita goreng nah ini saya sudah panasin minyaknya saatnya kita masak teman-teman nah kita masukin nah ini kita balik-balik setelah matang kita balik seperti ini supaya lebih mudah matangnya kita potong-potong dulu nanti kemudian kita goreng lagi nah kita goreng lagi sekali nah ini dia teman-teman hasilnya sudah matang ini kita bisa tambahin dengan timun kita potong-potong seperti ini sesuai selera terus kita tambahin gaun seledri ini mantap banget guys ini enak ini bisa juga kita cuculin salcabe ini mantap sampai disini dulu video saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya thank you for watching see you on my next video bye bye bye